Oke, ini OPPO sudah di copy kan, ini isinya, seperti itu ya, kemudian kita copy kan yang lain, misalkan Samsung, nah dia akan mengambil nama Samsung dan isinya juga, nah kalau misalkan saya mengambil nama OPPO kembali, oke, dia akan tetap tidak membuat nama sheet baru, dia akan memasukkan nama-nama OPPO lagi, oke, kemudian saya coba misalkan yang terakhir adalah Vivo, oke, dia akan copy nama file Vivo dan masuk ke sheet Vivo. Oke, Assalamualaikum hari ini saya sudah buat sebuah modul Vivo, ya, coding Vivo, dimana disini fungsinya itu digunakan untuk meng-copy data dari file lain, dan hebatnya disini setelah kita copy itu nanti dia itu masuk ke dalam sheetnya masing-masing, tapi kalau misalkan sheetnya belum ada, maka dia akan buat secara otomatis worksheetnya sesuai dengan nama file yang nanti dimasukkan, oke, kita langsung saja saya sudah siapin modulnya, silahkan download saja kalau sudah download, kalian import saja dari menu developer sini, kemudian view, oke, kemudian kalian pilih file, kemudian info file nah disini ada namanya modul copy dari file lain, ya, copy data dari file lain.buzz, seperti ini kalau sudah klik open, nanti akan muncul seperti ini, dan ini adalah codingnya, ya, oke, ini adalah codingnya, dia akan menampilkan open dialog dulu, ya, jadi open, file open, seperti itu kan kemudian kalau sudah kayak gini, dia akan menyanyi menampilkan file-file excel, gitu ya, yang tipe filenya adalah xls, ya, kemudian jika suspendnya itu tidak membatalkan dialog, maka dia akan keluar oke, tapi kalau misalkan membuka file, kemudian si usernya membuka file, dia itu akan membuka file-nya, file asal, gitu ya, file asal, atau file sumber, kemudian dia akan meng-copy dengan sesuai dengan nama workbook-nya, itu sheet 1, ya, jadi kalian bisa menggunakan yang di-copy itu sheet berapa, gitu ya, misalkan nama sheet-nya data, boleh, data 1, atau master, atau sheet 1, sheet 2, terserah, ya kemudian disini, dia akan meng-copy-kan, kemudian kita akan sudah membuat handle error-nya, oke handle error, kemudian disini nanti dia akan meng-copy-kan dari search datanya, dimulai dari shell, atau rank A1, ya, kemudian kita copy-kan, dan ke worksheet yang baru, ya, di A1 ini, kemudian source file-nya, dia close secara otomatis, oke kita langsung eksekusi saja, kita masuk ke sini, kita tambahkan kita buang dulu grid lainnya, kita tambahkan satu satu, apa namanya, tombol, ya, disini control button oke, kita pilih sini, nanti button ini, kita klik ambil yang ini, oke, kita klik oke, dan disini kita ganti saja, nama button ini, jangan button satu, misalkan copy data, ya, data-data dari file lain, oke ini lain, seperti ini, ya oke, seperti ini kalian bisa terserah, mau nama terserah apa saja, ya, jadi saya sudah siapin datanya data yang akan di copy-kan, yaitu data file-file ini, ya, ada Nokia, OPPO, Samsung, dan Vivo oke, saya coba buka untuk Nokia, ini salah satu ini ada isinya ada nama-nama Nokia saja, dari A1 sampai A6ian kita close saja nah, ini akan mengeksekusi modul yang tadi, ya, dia akan mengambil data copy data dari file lain klik saja seperti ini, kemudian tadi simpan di download, ya, kemudian data copy nah, kita akan meng-copy-kan data Nokia ini oke, Nokia ini kita copy-kan oke, ini dia namanya Nokia oke, Nokia sudah ada di sheet Nokia, gitu kan tadinya kan belum ada, nih, dia akan membuat nama sheet sesuai dengan file yang tadi di-open, ya nah, sekarang kita open lagi, misalkan untuk OPPO oke, ini OPPO sudah di-copy-kan, ini isinya seperti itu, ya, kemudian kita copy-kan yang lain misalkan Samsung, nah, dia akan mengambil nama Samsung dan isinya juga nah, kalau misalkan saya mengambil nama OPPO kembali oke, dia akan tetap tidak membuat nama sheet baru dia akan memasukkan nama-nama OPPO lagi oke, kemudian saya coba misalkan yang terakhir adalah Vivo oke, dia akan meng-copy nama file Vivo dan masuk ke sheet Vivo nah, kalau misalkan saya rubah misalkan saya buka ini untuk Nokia, ya Nokia-nya sampai dengan misalkan Nokia 171, ya misalkan sampai sini maka dia, kita simpan dulu simpan dulu, kita close nah, setelah itu kita akan copy nama Nokia yang baru, ya yang update terakhir, gitu kan kita ambil, ini Nokia pasti sudah di-update karena tadi kan ada nama Nokia sampai 170 sekian, ya kalau sudah kayak gini, pilih filenya kemudian open oke, kita cek Nokia-nya ada berapa oke, sama ya isinya adalah 171 oke, jadi dia akan meng-update secara otomatis apa yang sudah tadi di-update di file Nokia seperti itu, ya oke, saya kira ini aja video singkatnya moga aja video ini beruntungan terima kasih dan Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati